Intro Senang sekali kembali kita bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan untuk kita beribadah sekalipun sempat cuaca hujan deras tapi hal yang indah ketika kita ada di tempat ini kita menemukan orang-orang yang merindukan akan Tuhan untuk kita bersama-sama ada di tempat ini nah kita akan masuk dalam satu bagian dimana Tuhan itu hendak menyatakan akan kasihnya Tuhan hendak menyatakan akan perjanjiannya buat setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan izinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita sore hari ini firman Tuhan saya beri tema aman tentram palsu coba kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ke-6 Amos pasal yang ke-6 judul perikopnya rasa tentram yang palsu saudara ketika firman Tuhan berkata rasa tentram yang palsu kalau Tuhan berbicara tentang yang palsu berarti ada yang asli saudara kalau kita berbicara tentang aman tentram adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dalam setiap kehidupan manusia aman tentram adalah sesuatu hal yang bukan hanya menjadi kebutuhan tapi hari-hari ini dicari oleh begitu banyak orang setiap orang membutuhkan akan rasa aman dan tentram saudara dan dunia hari-hari ini menawarkan akan aman dan tentram yang dibutuhkan oleh manusia tapi satu hal ketika Tuhan berbicara tentang rasa tentram yang palsu maka Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita umat Tuhan untuk kita kita tidak masuk dalam jebakan dusta daripada dunia dunia tidak pernah bisa memberikan rasa aman tentram karena yang dunia berikan rasa aman dan tentram adalah sesuatu yang dari luar yang hendak membangun rasa tentram aman dalam kehidupan akan manusia sedangkan rasa tentram aman dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya itu ada di dalam dari dalam itu mengalir keluar memancar keluar kalau hari-hari ini apa yang dunia sedang tawarkan dunia berkata bahwa kita ini akan aman kita tentram ketika kita punya status ketika kita punya kekayaan ketika kita punya kekuatan power hari-hari ini apa yang dunia sedang tawarkan itu mengalami goncangan dan ketidakpastian seiring dengan apa yang hari ini menggoncang akan yang dunia tawarkan maka itu membuat begitu banyak orang hari ini seharusnya kita sadar bahwa rasa aman tentram kita tidak pernah bisa kita dapatkan dari dunia ini nah coba kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu firman Tuhan berkata seperti ini celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang soalnya ayat yang pertama ini jelas sekali ini merupakan teguran Tuhan kepada umat Tuhan siapa Sion? mereka adalah suku Yehuda siapa orang-orang yang tinggal di gunung Samaria mereka adalah orang-orang Israel dimana pada masa itu bangsa Israel terpecah menjadi dua nah saudara Tuhan menekur akan umat Tuhan baik suku Yehuda maupun Israel mengapa Tuhan menekur mereka? karena mereka membangun rasa aman dan tentram yang palsu yang semu ayat yang pertama berkata celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Sion atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang seumat Tuhan pada waktu itu tercepak dimana mereka membangun rasa aman tentram yang semu dengan mereka mengandalkan akan manusia mereka merasa aman mereka merasa terlindungi mereka merasa terjamin dengan mereka melakukan apa yang orang dunia lakukan mereka mencari rasa aman tentram sama sebagaimana orang dunia mencari dengan mengandalkan akan manusia orang-orang yang terkemuka yang utama ini berbicara tentang apa? ini berbicara tentang status ini berbicara tentang jabatan ini berbicara tentang kekayaan nah Tuhan menekur mereka karena ketika mereka mengandalkan akan manusia mereka mengandalkan akan kekuatan dunia justru itu membuat mereka mengalami yang namanya kekeringan rohani ketika mereka mencoba untuk mereka hidup melakukan apa yang dunia lakukan justru kekeringan rohani melanda akan hidup mereka dan ketika kekeringan rohani melanda akan umat Tuhan maka itu merupakan tanda bahwa mereka sedang terancam kehilangan covering serta berkat Tuhan di dalam hidup mereka sehingga mereka akan mengalami apa yang dunia alami keuncangan, kehancuran soalnya ayat yang kedua sampai ayat yang kelima menjelaskan seperti ini coba kita lihat ayat yang kedua menyeberanglah ke Kalnea dan lihat-lihatlah berjalan dari sana ke Hamad yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu Tuhan bukan hanya menekur mereka tapi Tuhan hendak mencelikan mata rohani mereka yang menjadi buta ketika mereka hidup sebagaimana orang-orang dunia hidup Tuhan berkata coba engkau menyeberang ke Kalnea lihatlah berjalanlah dari sana dari Kalnea ke Hamad yang besar itu bahkan pergilah ke Gad dikatakan orang Filistin Filistin siapa? mereka adalah musuh daripada umat Tuhan orang Israel dan Tuhan berkata adakah mereka lebih baik? hal yang sama hari Tuhan yang berbicara kepada setiap kita umat Tuhan ketika hari ini umat Tuhan tercepat dalam satu situasi kondisi yang menyeret akan umat Tuhan hari ini untuk mencari akan apa yang dunia cari hidup seperti yang dunia lakukan hari ini Tuhan berkata lihat hari ini lihat orang-orang di sekitarmu yang engkau telah dani yang engkau ikuti apa yang hari ini tidak mengalami goncangan menurut dunia bahwa orang yang punya kekayaan orang yang punya status orang yang punya kekuatan orang yang semakin kaya justru hari ini kita temukan mereka tidak justru rasa aman mereka tidak semakin bertambah justru orang hari ini berpikir bahkan ketika aku memiliki kayaan yang lebih lagi maka aku akan aman aku akan tenteran hai jiwaku maka engkau akan tenteran justru hari ini kita lihat orang semakin kaya hari ini orang semakin tidak aman semakin tidak tenteran orang semakin dikejar rasa was-was bagaimana kalau sampai ini terjadi kerusuhan terjadi ini bagaimana ini bagaimana Tuhan berkata lihatlah adakah mereka lebih baik Tuhan sedang ingatkan akan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan supaya hari ini di hari-hari dimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kemuliaannya bahwa Tuhan itu berdaulat Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan umat Tuhan itu menjadi umat yang berbeda dengan dunia karena Tuhan hendak bawa setiap umat Tuhan hari-hari ini untuk umat Tuhan itu bisa menjadi terang menjadi garam umat Tuhan tidak terguncangkan oleh apa yang hari ini sedang menggoncang akan dunia Tuhan itu hendak membuat sebuah perbedaan sama seperti ketika umat Tuhan ada di Mesir mereka ditempatkan di Kusian jelas sekali pasti Tuhan itu hendak membuat sebuah perbedaan hari ini mungkin saudara mengalami perkumulan masalah yang begitu berat beban yang begitu berat Alkitab tidak pernah berkata bahwa ketika kita tidak punya masalah baru kita memiliki rasa tentera amat tidak tapi Tuhan berkata bahwa pencobaan demi pencobaan yang kau alami yang kau hari ini ada dalam hidupmu itu tidak melebihi kekuatanmu tapi ketika engkau tekun ketika engkau bertahan sampai keadaan kesudahannya engkau akan melihat kemuliaanku nyata dalam kehidupanmu artinya jelas sekali bahwa Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita berkumul seorang diri Tuhan berjanji bahwa Tuhan itu akan menyertai kita Tuhan itu berjanji memberikan kekuatan rasa aman tenteram dalam kehidupan setiap kita sekalipun hari masalah demi masalah menghantam dalam kehidupan kita kita ini bisa selesaikan sampai garis finish dan disitulah kita bisa melihat dan orang melihat perbedaan antara orang yang berharap dengan Tuhan dengan orang yang mengandalkan agar dunia saudara akhir yang kedua ini menjelaskan ketika umat Tuhan mereka membangun rasa aman yang semu dengan mereka mengandalkan dunia menyebabkan kebutaan mata rohani dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak lagi dapat mengucap syukur mereka mengeluh senantiasa dengan keadaan mereka membandingkan akan hidup mereka dengan orang lain dan mereka merasa mereka melihat sebagai orang yang paling menderita dan Tuhan mengarahkan mereka untuk mereka itu melihat dan membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang dunia soalnya kalau hari ini engkau memiliki sebuah pergumulan yang begitu berada dan engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling menderita buat engkau adalah orang yang dilupakan oleh Tuhan dengar ketika hari ini kita masih ada ada tempat ini kita masih beribadah itu menjelaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita karena hari ini ada banyak orang yang mungkin tidak memiliki pergumulan seperti saudara tapi mereka kehilangan sesuatu yang ilahi yaitu beribadah kepada Allah yang hidup hidup itu bukan hanya kita ini bisa melihat dan menghidupi dari kehidupan yang hari ini kita melihat dengan mata jasmani kita tetapi hidup yang sesungguhnya itu adalah baik hidup kita saat ini maupun kehidupannya di dalam ini kehidupannya akan menentukan kekalan kita hari ini saudara setiap kita paling tidak hari ini kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki kepastian di dalam Tuhan persoalan tantangan masalah hari ini kita bisa melihat silih berganti orang itu seperti yang orang dunia katakan sawang sinawang itu sebabnya hari ini dibutuhkan yang namanya mata rohani yang tidak buta yang ketiga saudara ayat yang ketiga berkata seperti ini hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan ayat yang keempat yang berbaring di tempat tidur di gading dan duduk bercuntai di ranjang yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya kalau saudara lihat ini sepertinya adalah sebuah kehidupan yang diingini oleh semua manusia semua orang menginginkan kehidupan seperti ini tetapi saudara seringkali justru apa yang menguasai kehidupan kita apa yang kita inginkan kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar itu bisa menguasai hidup kita dan itu membuat sama seperti yang dialami terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yaitu orang-orang di Sion dan di Gunung Samaria yaitu bangsa Israel membuat mereka menjadi orang yang berfokus kepada diri sendiri dikatakan menganggap jauh hari malapetaka tapi mendekatkan pemerintahan kekerasan mereka menjadi orang yang berfokus kepada diri sendiri menjadi orang yang egois orang yang kehilangan dan tidak memiliki lagi belas kasihan mereka yang berpikir yang penting adalah diri mereka sendiri mereka bisa mengorbankan orang lain hanya untuk memuaskan akan diri mereka sendiri untuk mereka bisa merasa aman tercukup mereka bisa korbankan orang lain dan itu yang justru akan membuat mereka itu menjadi orang yang tidak pernah merasa aman dan tentera soalnya ketika orang hanya hidup untuk diri sendiri menjadi orang yang berfokus dengan diri sendiri maka saudara orang yang seperti ini jelas sekali dia akan hidup dengan rasa aman yang semu orang yang seperti ini akan kehilangan rasa aman tentera dalam hidupnya orang yang hari ini adalah orang yang memiliki rasa aman dan tentera yang ada di dalam hidupnya dan bisa meluap keluar yang tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun juga adalah orang yang tidak pernah kehilangan akan belas kasihan karena firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasihan seorang yang tidak pernah kehilangan belas kasihan itu menjelaskan bahwa hidupnya itu dikendalikan oleh kasihan Allah dimana pribadi Tuhan itu yang berdaulat di dalam kehidupannya memimpin akan kehidupannya soalnya bisa lihat ayat yang ke enam menjelaskan seperti ini yang minum anggor dari bokor dan berurat dengan minyak yang paling baik tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf wow saudara ini sesuatu hal yang ironis yang ada dalam kehidupan akan umat Tuhan yang membangun rasa aman tenteram yang palsu dimana firman Tuhan berkata yang minum anggor dari bokor soalnya mereka minum anggor dari bokor Tuhan itu memberikan anggor pada umatnya pada mereka secara limpah bukan hanya secawan kecil tapi dikatakan mereka minum anggor dari bokor anggor ini berbicara tentang apa ketika firman Tuhan berbicara tentang anggor itu berbicara tentang sukacita itu yang Bapak itu yang Tuhan sediakan bagi umat Tuhan supaya umat Tuhan itu limpah dengan sukacita itu sukacita yang daripada Tuhan yang tidak pernah bisa dikoyahkan sebenarnya oleh kehidupan dunia ini bahkan dikatakan dan berurap dengan minyak yang paling baik ini berbicara tentang apa ketika firman Tuhan berbicara tentang minyak maka itu berbicara tentang pengurapan roh kudus pengurapan roh kudus dalam kehidupan orang percaya dan pengurapan daripada roh kudus itu diberikan supaya umat Tuhan itu mengalami kemerdekaan supaya umat Tuhan itu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dan itu semua baik sukacita maupun pengurapan itu Tuhan sediakan dan berikan kepada umat Tuhan tujuannya satu satu, supaya umat Tuhan itu bisa mengenal dan mengerti akan isi hatinya hal yang menarik sekali ketika Paulus menjelaskan tentang betapa pentingnya roh kudus dan pengurapannya itu membawa setiap anak-anak Tuhan mengalami kemerdekaan untuk hidup di dalam rencana dan kehendaknya karena pengurapan dan roh kudus itu membawa umat Tuhan untuk mengenalkan isi hati Tuhan coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 Paulus berkata seperti ini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah wow salah satu kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan akan orang percaya dimana Tuhan memberikan akan roh kudusnya pengurapannya membuat anak Tuhan dan umat Tuhan mengalami kemerdekaan dan roh kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya Paulus berkata roh kudus itu akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah apa artinya? artinya roh kudus yang diberikan yang ada dalam kehidupan orang percaya itu akan menyatakan mewahyukan kepada setiap kita pekara-pekara yang berasal dari hati Tuhan sendiri sehingga kita menjadi anak Tuhan yang bisa mengenal dan mengerti akan perasaan hati Tuhan kita menjadi anak Tuhan yang bisa hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan itu sebabnya kalau sebenarnya kita berbicara tentang seorang yang hidupnya dipenuhi roh kudus dipimpin oleh roh kudus bukan hanya sekedar orang itu berbahasa roh bisa berbahasa roh tetapi lebih daripada itu dimana kita ini akan menjadi orang yang bisa mengerti mengenalkan perasaan hati daripada Bapak dan itu yang membuat setiap kita ini bisa hidup dan mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan akan setiap kita amin katakan amin saudara kembali lagi kepada Amos pasal 6 tadi Amos 6 ayat yang ke-6 yang minum anggurai bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik dikatakan tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf sungguh sesuatu yang ironis mereka tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf artinya saudara mereka ini tidak peduli dengan hidup orang percaya yang terhilang mereka tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan mereka tidak peduli dengan gereja Tuhan yang ada di benak mereka selama aku bisa menikmati kegembiraan di dalam Tuhan selama aku bisa menikmati hidup ini itu sudah cukup bagiku dan kita berkata itu mendukakan hati Tuhan karena itu membuat mereka tidak lagi mengerti dan mengenalkan hati Tuhan ini sesuatu hal yang ironis saudara hari ini apapun yang sedang menjadi warna dalam kehidupan kita entah itu tantangan pergumulan atau hari ini kita sedang dipercaya Tuhan untuk kita ada di dalam pemakaiannya pengurapannya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita kita limpah dengan sukacita yang daripada Tuhan Tuhan menyatakan kehadirannya lawatannya pimpinannya kita hidup di dalam berkat Tuhan itu semua seharusnya membawa setiap kita jangan sampai kita kehilangan kedekatan persekutuan kita itu dengan Tuhan karena dampaknya itu begitu mengerikan bisa membuat kita memiliki status sebagai orang Kristen tetapi kita kehilangan yang namanya kita tidak lagi bisa merasakan dan mengenal hati Tuhan dan itu awal daripada dimana kita berjalan tidak lagi di dalam keandangan rencananya saudara mari kalau Alkitab sedang berbicara mengingatkan dan menegur orang percaya justru kebenaran firman Tuhan harus menjadikan setiap kita untuk kita mengerti bagaimana kita membangun rasa aman tentram yang benar bukan yang palsu yaitu membangun rasa aman tentram dalam hidup kita di dalam Tuhan ketika kita mendekat kepada Tuhan mengizinkan rohnya memimpin hidup kita pengurapannya bekerja membongkar memulihkan akan hidup kita itu membuat setiap kita hari ini kita berkata Tuhan aku bersyukur aku tahu aku dikasih aku tahu aku diterima apa adanya itu membuat kita ini merasa aman ada rak damai ada tentram dalam hidup kita dan kita tahu ketika kita menjadi anak Tuhan yang mendekat kepada Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan maka kita tahu kita itu ada dalam covering perlindungan Tuhan kita tahu bahwa orang-orang yang kita kasihi ketika kita bawa kepada Tuhan mereka semua ada di dalam covering Tuhan karena itu akan membawa kita untuk mengenalkan hati Tuhan bukankah Tuhan berkata mari engkau yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada aku aku akan memberikan kelepasan dan kelegaan membuat kita berkata Tuhan aku tahu kekuatanku terbatas tapi aku bersyukur aku tahu bahwa engkau bersedia untuk tolong aku untuk memberikan kekuatan aku berserah kepadamu Tuhan sehingga kita tidak lagi bergumul dengan pergumulan kita dengan kekuatan kita kita tahu Tuhan ketika aku serahkan padamu hidupku orang-orang yang aku kasihi keluarga aku, pekerjaanku aku tahu ada covering yang kokoh covering yang sempurna atas semua itu sehingga kita ini bisa memiliki damai tentera saudara hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kehilangan damai bahkan ketika mereka tidur pun mereka tidak bisa tidur padahal firman Tuhan berkata ketika kita tidur pun Tuhan itu memberkati kita artinya ketika kita tidak bisa tidur karena kehilangan damai tentera kita ini sedang kehilangan berkat Tuhan yang Tuhan disediakan buat setiap kita karena firman Tuhan berkata rahmatnya itu selalu baru saudara satu hal tentunya sebagai umat Tuhan kita ini bisa belajar daripada Tuhan Yesus coba lihat Matius 23 ayat ke 37 sama yang ke 39 saudara satu hal ketika kita berbicara tentang belajar daripada pribadi Yesus kita tahu ketika Yesus datang ke dunia ini dia menanggalkan akan kemuliaannya dia mengambil rupa sama seperti kita menjadi manusia dia adalah 100% manusia sama seperti kita bisa merasakan apa yang kita rasakan tapi dia juga adalah 100% Allah dia tahu semuanya tentang akan apa yang terjadi tentang rencana Tuhan tapi bedanya adalah dimana dia adalah pribadi yang tidak memiliki benih dosa tetapi yang luar biasa sekalipun dia adalah Allah hidupnya itu selalu membangun kedekatan dengan Bapaknya ini yang luar biasa membuat dia mengerti rencana-rancana Bapak dan dia tahu dia hidup untuk mengerjakan mengenapi rancangan-rencana Bapak ada begitu banyak hal yang menekan akan kehidupannya menindih mencoba untuk menekan hidupnya untuk dia keluar dari rencana Bapak tapi orang pribadi ini ada pribadi memberikan keteladan bagaimana untuk kita sebagai umat Tuhan bisa hidup di dalam rencana dan gandak Bapak coba seorang lihat Matius 23 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 judul perikopnya adalah keluhan terhadap Yerusalem ayat 37 Yerusalem Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tetapi kamu tidak mau lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan sudah ini adalah kisah dimana terakhir akhir kali Yesus itu memasuki kota Yerusalem sebelum dia diserahkan sebelum dia menyerahkan akan dirinya untuk disalim soalnya ketika dia tidak memasuki akan kota Yerusalem soalnya Ferman Tuhan berkata keluhan terhadap Yerusalem ada ceritan ada kesakitan yang luar biasa pada rohnya dia mengeluh akan Yerusalem dia berkata Yerusalem Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu soalnya bahkan kalau soalnya perhatikan Lukas 19 ayat yang kedua 41 Ferman Tuhan berkata seperti ini dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu ia menangisinya Yesus bukan hanya mengeluh meratapi akan kota ini akan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di dalamnya tapi dikatakan Yesus menangisi kata menangisi ini bukan hanya sekedar Yesus meneteskan air mata ketika melihat akan kota ini dengan segala keberadaannya tapi Yesus menangisi dan meratap diratapinya kota yang dicintainya diratapinya umat yang dia kasih mengapa karena dia bisa merasakan akan apa yang dirasakan oleh Bapak sampai sampai Bapak memberikan akan anaknya yang tunggal untuk menggantikan akan mereka dengan mati di kayu salem Yesus bisa merasakan akan hati Bapak saudara satu hal ketika kau merenungkan akan kisah ini hal yang menarik sekali bukan hanya kisah ini tapi setelah Yesus meratapi kota ini dan menangis di kota ini selanjutnya apa yang Yesus lakukan ketika dia masuk ke kota Jerusalem saudara kita menjelaskan Yesus menyucikan baik Allah saudara ketika saya membacakan kisah ini satu hal yang saya renungkan ketika Yesus menyucikan akan baik Allah dimana dia melihat di pelataran baik Allah dipakai sebagai tempat berjualan tempat penukaran uang meja dia cungkir balikan dia lepaskan binatang-binatang yang dijual saudara Yesus mengambil cambuk dia cambuk dan satu hal ketika saya membaca ini satu pertanyaan dalam hati saya Tuhan mengapa orang-orang pada waktu itu ketika melihat akan apa yang kau lakukan mereka tidak menangkap engkau bukankah waktu yang seperti ini mereka nantikan dimana berkata mereka menanti nantikan waktu yang tepat bisa menangkap engkau kenapa ketika engkau lakukan hal ini mereka tidak menangkap Yesus saudara mereka tidak menangkap Yesus karena pada waktu itu otoritas ilahi Tuhan nyatakan saudara hal yang sama ketika saya menemukan akan pewahyuan ini saya percaya akan hal yang sama orang yang mengerti perasaan dan hati Tuhan maka otoritas Tuhan otoritas ilahi akan diberikan dalam hidupnya dia akan menjadi orang-orang yang bisa membuka akan langit yang mengeras menjadi tembaga dimana kita berkata apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga apa yang kau lepaskan apa yang kau ikat itu akan terikat di surga apa yang kau lepaskan itu akan terlepas di surga saudara Tuhan itu hendak cari orang-orang yang hari ini bukan hanya sekedar Tuhan dia berkata Tuhan berkati aku bless me urapi aku tapi Tuhan saya mencari orang-orang yang membangun kedekatan dengan Tuhan orang-orang yang meraih bisa merasakan dan mengerti akan perasaannya sebab Tuhan hendak menyatakan otoritasnya dalam kehidupan orang-orang seperti ini satu hal yang terakhir coba saudara lihat Nehemiah Nehemiah pasal yang pertama Nehemiah pasal yang pertama lihat ayat yang pertama sama yang keempat riwayat Nehemiah bin Hak Halya pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem kata mereka kepada aku orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat ala semesta langit soalnya siapa Nehemiah Nehemiah ini adalah salah satu daripada orang-orang Yehuda yang pada waktu itu mereka terluput dari kematian dan mereka ditawan mereka dibawa ke Babel soalnya Nehemiah ini membangun kehidupannya mereka membangun kehidupannya dari bawah dia rintis karirnya sampai dia menjadi curu minum raja itu satu posisi yang dia bangun dalam karirnya yang begitu luar biasa kenapa? karena curu minum raja itu jelas adalah seorang yang bisa dipercaya karena itu akan memegang peranan sangat penting bagi kehidupan daripada raja saudara orang ini saya melihat adalah orang yang begitu luar biasa orang yang tidak membangun rasa aman tenteranya dari posisi status dari kemewahan tapi dia bangun akan kehidupannya dengan dia berjalan di dalam kendaraan rencana Tuhan ini orang yang dekat dengan Tuhan menempatkan dirinya untuk selalu dia adalah bersekutuan dengan Tuhan dari mana jelas sekali orang ini kelihatan adalah pribadi dia memiliki belas kasih ketika dikatakan datang Hanani salah seorang dari saudara-saudaranya dengan beberapa orang Yehuda datang ke Puri Susan ke tempat di mana Hanani Nehemiah bekerja membangun karirnya dia bertanya bagaimana orang-orang yang terluput dari kematian dan hari ini masih tinggal di Yerusalem bagaimana kota Yerusalem dan orang ini menjelaskan kepada Nehemiah akan apa yang terjadi dengan Yerusalem dikatakan orang-orang yang tertinggal hari ini mereka hidup di dalam kondisi yang kesusahan yang besar kenapa kan dikatakan Yerusalem temboknya terbongkar pintu-pintu gerbangnya terbakar dan Nehemiah dia berduka dia menangis mengapa karena ketika tembok Yerusalem meruntuh terbakar maka musuh itu akan dengan mudah menghancurkan membunuh akan bangsa Israel dan mereka yang masih tinggal itu menjadi celaan bagi musuh mereka seolah kehancuran tembok itu selalu berkaitan dengan dosa umat Tuhan dan itu terjadi karena umat Tuhan mereka hidup membelakang Tuhan mereka hidup di dalam dosa seolah tembok itu bisa berbicara tentang pekerjaan bisa berbicara tentang rumah tangga pernikahan keluarga bahkan pelayanan sangat menentukan akan kehidupan manusia dan Nehemiah lihat itu hancur terbakar runtuh dia menangiskan dia tahu ada begitu banyak kehidupan yang hancur kehidupan yang ada di dalam celaan tekanan akan musuh surah lihat bagaimana ketika tangis sama Nehemiah sama seperti yang Yesus lakukan ketika merata menangisi akan Yerusalem ada cerita kesakitan dalam rohnya membuat dia mengerti akan rencana Tuhan kasih karunia otoritas Tuhan turun atas hidupnya sehingga kalau surah perhatikan Raja Arta Sasta itu bukan hanya mengizinkan untuk dia pulang ke Yerusalem untuk membangun akan tembok Yerusalem bahkan Raja Arta Sastalah yang menyediakan akan apa yang Nehemiah butuhkan dalam perjalanan maupun membangun tembok Yerusalem jelas sekali ini kasih karunia Tuhan jelas sekali ini otoritas Tuhan yang turun atas hidup orang ini sehingga lihat apa yang dilakukan Nehemiah begitu ia tiba di Yerusalem Nehemiah 2 ayat yang ke 11 sampai yang ke 13 maka tibalah aku di Yerusalem sesudah tiga hari aku ada di sana ayat yang ke 12 bangunlah aku pada malam hari bersama sama beberapa orang saja yang menyertai aku aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi so perhatikan begitu Nehemiah tiba di Yerusalem setelah tiga Yerusalem dikatakan bangunlah aku pada malam hari kita perlu sebagai umat Tuhan belajar pada apa yang dilakukan oleh Nehemiah dikatakan bangunlah aku pada malam hari ini waktunya untuk setiap orang percaya itu bangun dikatakan pada malam hari apa artinya malam hari itu artinya dimana kegelapan itu ada dimana 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 keletian yang melandakan semua seni-seni kehidupan kegoncangan ada dimana mana Tuhan justru berkata bangun satu hal yang kita bisa belajar ketika Nehemiah bangun pada malam hari saudara firman Tuhan yang berbicara kepada setiap kita kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan hasil yang berbeda kita ini harus melakukan atau memiliki reaksi yang berbeda dimana ketika malam hari semua orang tertidur justru kita ini bangun saudara hari ini kegelapan saya melanda dimana-mana kegelapan saya melanda akan semua seni-seni kehidupan keletian sedang melanda keletian secara sosial ekonomi tapi justru kita ini bangun sehingga kita menjadi orang-orang yang hari ini kita tahu hari ini aku harus bangun aku harus menguatkan akan apa yang Tuhan percayakan kepada aku pekerjaanku semuanya justru hari ini aku evaluasi aku perbaiki mana cemeknya aku tata fondasinya sedemikian rupa sehingga ketika waktunya terang benderang itu datang aku siap untuk aku berlari aku siap untuk aku mengerjakan dan menuai bukan lagi aku sedang dalam tahap mulai menata mulai merintis saudara Tuhan itu mencari orang-orang yang memiliki reaksi yang berbeda untuk Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar hari-hari ketika kegelapan sedang melanda orang berkata tidak mungkin kita bisa lakukan apa-apa sudah kita nyeraja justru kita ini bangun bangun iman kita bangun kerohanian kita berkatakan akan iman buat keluarga kita berkatakan iman buat pekerjaan kita buat pelayanan kita apa yang membuat hari-hari ini orang tertidur sehingga tidak bisa mendengar akan suara Tuhan panggilan Tuhan kenyamanan rasa tentram aman yang sembuh yang akhirnya membuat orang kecewa membuat orang letih aku saya bangun ini aku saya lakukan ini aku mau ini tapi kenapa runtuh saudara engkau lihat hal yang luar biasa sekali ayat yang ketiga belas demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebah kejurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api surah Nehemiah bangun dan dia menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar surah kata menyelidiki disini itu bukan seperti orang yang melihat lihat dia mengelilingi dan dia melihat lihat dan dia berkata oh dimana ya rusaknya oh ini rusak ini runtuh ini perlu semen berapa sak ya yang ini kalau aku mau bangun itu perlu batu batah berapa ya kata menyelidiki ini bukan seperti itu surah tapi ini mengandung arti yang jauh lebih dalam dari sekedar hanya itu kata menyelidiki ini dari bahasa Ibrani bahasa aslinya itu memiliki arti broken heart hancur hatinya ketika dia melihat ketika dia meneliti tembok itu runtuh dan pintu gerbangnya terbakar surah orang yang mengalami Tuhan orang yang tahu rencana Tuhan itu akan mengalami kehancuran hati ketika melihat tembok umatnya hancur saudara hari ini Tuhan sedang mencari di tempat ini adakah Tuhan temukan dalam kehidupan kita untuk kita ini mau bangkit kita mau menjadi Nehemiah air zaman terlebih hari ini saudara sebentar lagi kita ini akan mengakhiri tahun 2020 tanpa terasa begitu cepat waktu berlalu kita sedar di penghujung tahun 2020 sebentar lagi kita akan merayakan Natal tentunya Natal kita akan berbeda dengan Natal sebelumnya Natal ini adalah Natal dimana kita perlu introveksi kehidupan kita kita melihat kilas balik perjalanan hidup kita untuk kita memadankan hidup kita untuk kita menjadi sama seperti Kristus hidup kita kembali dipenuhi dengan belas kasih Tuhan karena kasihnya dia datang ke dunia saudara hari-hari ini Tuhan mencari Nehemiah Nehemiah akhir zaman itu Nehemiah Nehemiah umat Tuhan yang mengerti akan isi hati dan mengenal akan isi hati Tuhan tahu rencana Tuhan kita ini hari ini bisa berkata Tuhan pakai aku siapapun kita ini bisa dan itu akan membuat kita ini menutup lembaran tahun ini menjadi sebuah perjalanan hidup yang indah soalnya kita tidak perlu terlihat terlalu jauh kita ini bisa lihat dari keluarga kita keluarga inti kita keluarga kedua kita saya menemukan kalau kita mau bicara jujur dengan hantaman kondisi situasi seperti ini pandemi ada begitu banyak kehidupan yang berubah kehidupan yang serba terbatas berapa waktu setengah setengah tahun ibadah harus online seki harus online kebutuhan kebutuhan manusia mendasar sebagai makhluk sosial kita ini seringkali berkata aku ini ingin ketemu aku kalau segal ibadah itu aku ingin ibadah on set bertatap muka tapi tidak isa dan kita kalau bicara jujur tidak semua orang memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri berapa banyak keturunan Yusuf yang runtuh yang terhilang secara coba kita bersama-sama ya di CG kita berkata ayo kita CG ini kita lihat siapa keluarga kedua kita yang hari ini perlu untuk kita bersama-sama menghadirkan kasih Tuhan kita buat tim-tim kecil di CG-CG ya kita buat Christmas Carol ya yang dalam kapasitas yang kecil kita tidak perlu untuk jangkau keluar ya kita mulai dari dalam kecuali ya kita dalam semua oke kita bisa keluar kita buat tim-tim kecil kita cari mereka kita hadirkan Natal di tengah-tengah kehidupan mereka keluarga mereka kita bersama-sama mujid nyembah Tuhan berdoa bersama-sama doakan mereka bagikan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Tuhan tentang Natal berkati mereka doakan mereka kalau Tuhan percayakan kita berkat lebih kita bisa koordinasi ya semua melalui kepenilikan mungkin kita adakan sesuatu ya sesuatu yang bisa memiliki nilai lebih ketika Tuhan percaya berkata kita mungkin kita bisa berkata ayo kita kumpulkan pakaian pantas pakai kita atau sikit kita kalau diberkati Tuhan kita nabur untuk beli sembako yang untuk berikan kepada mereka kalau Tuhan percayakan itu kenapa enggak maka kita bisa melihat ternyata ajaib Tuhan justru ketika aku menangkap hatimu ketika aku berbagi aku mengizinkan hidupku menjadi saluran kasih rencanamu bagi begitu banyak orang kita merasa hidup kita itu berarti kita tahu bahwa Tuhan itu pakai hidup kita kita melihat bagaimana Tuhan itu melimpahi kita dengan damainya dengan sukacitanya ketika kita membagikan damai sukacita Tuhan melalui hidup setiap kita amin saya rindu kalau setiap kita bergerak seperti itu saya percaya kita akan berkata Tuhan akulah nehemian nehemian akhir zaman aku bukan hanya sekedar orang yang berkata Tuhan berkati aku urapi aku tapi aku tahu bahwa Tuhan memberkati aku kau menyatakan urapan perlindungan dan aku tahu apa yang harus aku lakukan jadilah berkat jadilah orang yang hari ini diberkati tapi jadilah orang yang menjadi berkat Natal pakai menjadi sebuah momentum untuk kita ini bisa melihat bahwa hidup kita ini berarti melalui hidup kita rencana Tuhan yang dikenapkan mari saya undang setiap kita bisa bangat berdiri selamat menikmati